Buat para bapak-bapak yang punya tangga di rumah seperti ini, kayu digabungin sama besi. Pasti ini masalahnya, ya kan? Ya. Ya, ini sekarang jadi masalah saya juga. Saya mau coba perbaju ini. Apa-apa jangan diperlukan. Gampang kok, nggak susah. Nggak perlu mesin, nggak perlu alat-alat yang berat. Kalau kita mau DIY aja, gampang kok bener ini. Pancang tukang lagi, baru sendirian aja. Mau tahu caranya? Siapin lem, lalu dowel ukuran 8 mili, bergaji, sama jangan lupa mata bornya juga yang 8 mili. Lalu kita bor bekas krup yang ada di handle tangga tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk memasukkan dowel ukuran 8 mili juga. Agar menutupi bekas krup yang ada di handle. Sekarang kita kasih lem. Lalu kita masukin dowel-nya. Itu untuk mengganti lubang yang lama, bikin jadi lubang baru. Gitu. Jadi, cara benerin handle tangga itu salah satunya mengganti skrup yang lama ke skrup yang baru. Sekarang kita ukur angle dari tangga tersebut. Agar kita bisa kasih tanda di handle yang baru. Supaya mengkrupinnya gampang. Tinggal kita pasang deh. Kita pasang skrup. Dengan 14. Setelah jadi deh. Itu tadi video gue mengenai cara benerin handle tangga. Oke? Dalam sebulan ini mungkin gue cuma nguarin satu video. Karena males banget bikinnya. Kau sendiri kan? Lagi puasa. Ya kan? Enggak apa-apa. Sementara gue juga menjalanin kerjaan yang lain. Yaitu. Pertemuan para woodworker di akhir tahun ini. Kau lagi gue kerjain. Kita akan mandarin dengan cara itu. Tapi gue gak bisa bicara banyak dulu. Biar nanti Mas Donilah yang ngomong. Oke? Sampai disini aja. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Oh iya. Bentar lagi mau lebaran. Minyal Aydin. Walfa izin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlibur. Jangan lupa. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Karena kalian gak setidian. Oke? Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Cheers! Cheers! Kapuasa! Kepuasa! 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 Terima kasih.